Pemirsa K.Y. mantan Kepala Desa Petaling Jaya dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejarimuara Jambi pada sidang lanjutan kasus dugaan penjualan tanah desa Petaling Jaya. Pengadilan Negeri Jambi kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penjualan tanah desa Petaling Jaya yang menjerat K.Y. mantan Kepala Desa Petaling Jaya sebagai tersangkanya. Pada sidang yang digelar secara online daring tersebut, mengagendakan pembajaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejarimuara Jambi. Yang mana dalam tuntutannya, selain terdekwa tidak mendukung program pemerintah yang tengah gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi, terdekwa belum mengembalikan gerugian negara sebesar Rp578 juta dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. JPU menuntut hukuman pidana penjara selama 6 tahun kepada terdekwa K.Y. Dekwa juga direndah sebesar Rp200 juta dengan subsidiar 6 bulan kurungan, dan pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara kepada terdekwa sebesar Rp578 juta, paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan. Yandri Roni selaku Humas Pengadilan Negeri Jambi membenarkan bahwa tuntutan atas Kades Petaling Jaya selama 6 tahun kurungan, dan pembelaan dari penasehat hukum terdekwa dijadwalkan pada Senin mendatang. Tuntutannya sudah dibacakan dengan ditutup berapa? 6 tahun. 6 tahun, gitu ya. Selanjutnya pembelaan dari penasehat hukum. Kita tunggu acara pembelaannya pada hari Senin. Sementara pertimbangan meringankan terdekwa memiliki anak dan istri yang masih membutuhkan nafkah, penasehat hukum terdekwa K.Y. Vivian Elsa mengaku tuntutan terhadap kliennya sangat berat. Menurut kami tim kuasa hukum, dari tim kuasa hukum, apa yang dijaksa adalah pasal 2, mendang-dang tindak-dindak korupsi itu tidak terbukti. Karena apa? Di fakta persidangan, sudah sangat jelas bahwa yang dilanggar itu adalah kewenangan. Kewenangan itu tidak ada yang namanya, oke kuliah negara, sekitar 500 sekian itu kan itu hanya dimasuk saja, tapi untuk pemakaiannya 500 itu kan tidak diunjukkan oleh tim audis. Untuk apa? Seperti pembelian sawit dan itu bisa kami buktikan nanti, karena ada sertifikatnya. Dan itu sudah menghasilkan dari 2013 sampai 2021, itu dikuatkan oleh desa.